Nama saya Thomas Yoman, Rampung Kerengkari, Distrik Sentani Barat, Kepadaan Gaya Pura, RD3, RW3. Dan diusul mulia, kami di... Di sini ada jumlah kata yang berjamaat ini, dan laki-laki dewasa yang 41 orang, dan perempuan dewasa 36, laki-laki anak 40, perempuan anak 29, laki-laki bayi 5, perempuan bayi 2, hamil 5, sakit laki-laki 4 orang, sakit perempuan 5 orang. Total keseluruhan jemaat Geriap Baptis dengan gereja Gidi Ebenezer, 167 jiwa. Nah, sementara, kami buat posko, satu posko yang ada di... ... ... musuh mulia, RT3, RW3. Sementara, selamat dari tanggal 16, kejadian, musibah, dari tanggal 16, sampai saat ini, kami, 2 jemaat ini ada di sini. Terus, 2 jemaat ini ada, tidak ada kena apa-apa, semua selamat. Tapi, ada kerusakan dan hancur adalah, rumah, ada 4 buah rumah. Nah, itu yang tidak bisa masuk, tidak bisa terisi begitu. Terus, kandan ternak, ada 6. 6 kandan babi, sudah hancur. Jadi, tidak ada babi, maupun kandan semua hancur. Terus, kolam, babi berapa ekor? Babi, satu kandan ada, 2 ekor. Terus, satu kandan lagi ada, 3 ekor. Terus, empat kandan ini ada, 6. Terus, ada 3. Jadi, totalnya, 18 ekor. Terus, harga ikan beda. Nah, itu untuk ternak babi. Terus, kandan, apa, kolam, 16 kolam, menghancuk, jadi rata. Kolam ikan. Kolam ikan. Itu, 16 kolam. Nah, terus, tanaman, jenis, buah-buahan, itu semua rata. Itu kondisi sementara, wajah maat kriya baptis, Iman Sabron, dengan, gereja, Gidi Ebenezer, mulia seperti itu. Kalau sementara, kami butuh masyarakat, kita harus, perlu, mungkin, apa, untuk kebersihan, air masuk di rumah-rumah ini, harus dengan alat. Dengan alat, mungkin berupa, mesin, itu yang kami butuh. Dan juga sementara, kita, air ini, tempat penampungan, atau bug, sudah hancur, sudah rata. Jadi, sebentar, mau dapat air, itu setengah mati. Jadi, sekarang kami usulkan adalah, harus air. Jadi, minta alat, untuk, mesin, supaya air, dari mana, kita bisa tarik begitu. Terus, dan kedua, kalau berupa Bama, saya kira, sudah ada perhatian. Posko dari Induk, bisa adalah perhatian begitu. Oh, mereka ada bagi ke sini? Iya. Oke. Terus, untuk kendaraan, ada empat roda, dua, eh, empat. Empat kendaraan? Nah, kendaraan motor. Itu langsung lanjut. kalau lain-lain mungkin, tidak, mungkin itu saja. Itu dari, kemudian untuk, untuk pakaian sendiri bagaimana? Kalau pakaian sendiri, sebentar ini, beberapa rumah ini, semua hal, lanjut semua. Jadi, tidak terpakai semua. Terus, ada kayu-kayu di sana, atau tidak? Kayu-kayu, yang masuk di halaman kerennya? Itu tutup semua. Tutup semua. Jadi, kita, kayu-kayu besar-besaran, masuk di halaman ini, kita harus perlu, potong dengan mesin. Jadi, kita dua jam malat ini, butuh sensor, dua mesin begitu. Mesin, sensor. Untuk potong, kayu-kayu. Seperti itu ya. Kemudian, ada yang sakit, atau tidak, kesehatan sendiri, boleh kembali di sini. Kalau selama di posko ini, yang sakit adalah, tadi saya sudah muakkan, yaitu sakit, yang sakit laki-laki, empat orang. Itu sedang, kita bisa, sama-sama di sini. Terus, sakit perempuan, lima. Jadi, semua ini sembilan. Tapi, sakit semua di sini? Iya. Ada perawat atau kesehatan, tenaga kesehatan, yang hidup ke sini ke tidak? Kalau, mungkin satu kali turun, kasih bantuan, obat saja. Obat saja, jadi mereka sedang minum begitu. Tapi di sini ada perawatnya, mantri begitu ada? Belum, belum. Belum, hanya satu kali, berop begitu. Di sementara, tidak ada dokter, atau mantri, belum ada. Berarti, membutuhkan perawatan juga ya? Perawatan juga. Oke. Hari ini, dari pemerintah kabupaten, beberapa kabupaten ini, tahu, hanya posko Induk. Itu posko Induk adalah, kampung Kertusari, depannya, depan kantor. Terus, di belakang yang sasaran adalah, kita kekan posko RT3, RW3 ini, Dusun Mulia. Jadi, selama berapa waktu ini, bantuan dari pemerintah daerah, hanya utama di sasaran, posko Induk saja. Jadi, di antara, ya, Kertusari. Kertusari, kampung Kertusari, distrik Setani Barat, Kepartan Jayapura. Nah, itu posko Induk. Terus, posko yang sasaran adalah, posko RT3, RW3 Dusun Mulia. Nah, ini yang posko sasaran. Tapi, selama ini, dari pemerintah, bantuan itu, hanya, titik ke posko Induk. Terus, posko yang di belakang ini, hanya separuh. Sebagian dari posko Induk, kasih ke posko RT3, RW3 ini. Nah, jadi sekarang kita mau, mungkin, kalau untuk Bama, itu hanya dari posko Induk, ke posko yang sasaran ini, kami tidak mau. tapi ke depan, kebutuhan kami, yang tadi kami usulkan, seperti, kehancuran, atau hancur, seperti bantuan-bantuan, tadi kami usulkan, kita harus butuh, sensor 2 mesin, terus, butuh mesin air, untuk 2 jemaat punya, terus, untuk, ternak babi, berapa, 6 kandangan hancur, terus, 16 kolam, yang, sudah rata, terus, 4 rumah, yang sudah rata, orang tidak bisa masuk. Oh, ini harus pemerintah, langsung datang, di sasarannya. Nah, ini yang kami mau, harus sasarannya. Karena, selama, bantuan ini, hanya dari posko Induk, kita ini, over ke belakang. Jadi, sekarang, mohon, bisa, dari pemerintah, kalau mau bantu, harus langsung, ke sasaran, posko RT3, RWS3, Dusun Mulia. Ini harus, kita tunggu. Selama, kemarin, beberapa waktu ini, hanya bantuan, dari pemerintah, beberapa kabupaten, datang, berupa barang, maupun uan, ini, hanya dari posko Induk. Tapi, sekarang, kami mau, harus langsung, datang di sasaran. Karena, jemaat, kerja baptis, Iman Sabron, terus, jemaat, kerja Gidi, Ebenezer, ini yang sasaran utama. Jadi, masyarakat, berapa kakak, kita sudah selamat semua, tapi, barang-barang lain, kami tidak, pekan, tidak lihat. Nah, itu, kami mohon, kami pesan, pemerintah harus datang, yang posko RT3, RW3, Kampung Sabron, Sari, Gus Mulia ini. Nah, itu, kami bisa, muatkan, terus, dan, kami di jemaat ini, ada dua jemaat ini, jumlah keseluruhan adalah, sebentar, kami buat posko, yang ada di RT3, RW3 ini, laki-laki, dewasa, 41 orang, perempuan, dewasa, 36, laki-laki anak, 40 orang, perempuan anak, 29, laki-laki bayi, 5 orang, perempuan bayi, 2 orang, hamil, 5 orang, sakit, laki-laki 4, sakit, perempuan 5, total keseluruhan, dua jemaat ini, gereja baptis, Iman Sabron, dengan, gereja Gidi Ebenezer, total keseluruhan, 167 jiwa, ini, kami buat posko adalah, posko RT3, RW3, Kampung Kertusari, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, itu yang kami, memuatkan, kami mohon lagi, kepada pemerintah, apa yang kami usulkan ini, langsung sasaran, yang RT tersebut, posko tersebut, tidak boleh langsung, ke posko, induk, ini yang kami harap, terima kasih. Peti Suenda, Sementara, ini kami, yang ada, beberapa posko, yang ada di sini, kami yang ada posko di sini, posko, dosen mulia, RT3, RW3, kita sebagai ketua, penyelenggulangan, Bama, penyelenggulangan, penyelenggulangan Bama, penyelenggulangan Bama, Bama ke luar masuk, ya seperti, kakak susan pikan tadi, ya kami butuh beberapa, yang kakak susan pikan, kami minta, seperti itu, dari pemerintah, harus, diperhatikan, sama kita, itu untuk, penanggulangan Bama, Bama kemudian Bama kemudian Bama kemudian Bama kemudian Bama kemudian Bama kemudian Bama.